Oke guys, jadi kali ini kita kembali lagi untuk belajar mengenai mode lain dari ventilator yaitu kalau sebelumnya kita itu mempelajari mengenai assistive control yaitu modenya ada yang volume control, ada yang pressure control, ada yang VRPC juga nah kali ini modenya kita adalah SEMV atau kepanjangannya itu synchronized intermittent mandatory ventilation jadi untuk SEMV ini adalah digunakan pada pasien-pasien yang sudah dilakukan winning dari ventilasi jadi winning ventilator itu jika intinya jika penyebab dasar ataupun kelainan yang menyebabkan dia dilakukan intubasi atau mas dengan ventilator itu sudah teratas ditambah dengan ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya bisa kita lakukan winning dan untuk winning itu kita memakai awalnya diawali dengan mode SEMV ini nah untuk syarat-syaratnya itu kalau di rumah sakit CPC harapan kita itu biasanya kita jika VR ratio nya sudah kurang dari 150 kemudian EVO2 nya juga kurang dari 40% kemudian PIP nya kurang dari 8 kemudian atau EVO2 nya kurang dari 50 dan PIP nya kurang dari pada 5 kemudian hemodynamic stabil kemudian mana heart rate kurang dari 10 MAP nya lebih dari 65 tanpa atau minimal support dan pasien juga nih untuk bisa dilakukan SMP maka sedasinya juga harus tanpa sedasi jadi jadi seperti pada pasien ini pasien hanya mendapatkan fentanyl saja nah jadi jika klinis intinya jika klinisnya sudah perbaikan maka kita rencanakan untuk ekstubasi dan sebelum mencapai kepada ekstubasi maka kita harus melalui winning dulu winningnya winningnya itu menggunakan mode ini SEMV nah jadi untuk yang mesin yang kita pakai kali ini mesin ventilatornya adalah mesin hamilton C2 jadi ini salah satu dari dua jenis ventilator yang ada di CVC harapan kita ini memang agak berbeda sedikit dari ventilator yang laket ya yang servoi jadi ini kurang lebih sama sebenarnya ini panel panel nya kontrol panel kontrol nya kemudian ini adalah tubing tubing nya ada tubing yang ada yang inspirasi ada yang inspirasi dan ada ekspirasi nya ini juga sama masuk inspirasi dia pakai modifier dulu kemudian yang inspirasi ini inspirasi yang pakai modifier kemudian yang ekspirasi dia ada sama ya tubing nya sama ada water trap nya kemudian di hubungkan ke ke elbow ke ETT nah untuk kontrol dari panel panel yang ada di mesin ini tidak jauh berbeda sebenarnya jadi ini yang ada di layar utamanya itu sama kita ada 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 parameter oksigenasi yaitu F2 dengan ETT kemudian ada parameter ventilasi yaitu tidal volume nah untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita dikontrol bagian kontrolnya tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian mode nya mode apa aja yang ada di hamilton ini secara garis besar jadi yang di hamilton ini ada beberapa mode yaitu ada yang volume kontrol volume kontrol ini yang pertama ACMV CMP ini seperti volume kontrol jadi ini salah satu yang assisted control jadi ini full kontrol dari mesin nafasnya kemudian ada ACMV ini yang synchronize intermittent mandatory jadi ini yang akan kita jelaskan lebih lanjut ya nanti kemudian ada yang lain pressure yang berbasis kepada pressure pressure ada PCP yang pressure kontrolnya kemudian ada PSIMV PSIMV ini SIMV tapi dia dengan berbasis kepada pressure kemudian spontan atau bisa dibilang PS pressure support spontan jadi ini napas pasien kemudian ada APRP duopop jarang dipakai kemudian ini ada intelligent ventilation jadi pada Hamilton ini kelebihannya ada ASV ASV ini salah satu mode yang kelebihan dari Hamilton mungkin nanti kita akan jika ada pasiennya kita akan bahas juga mengenai ASV ini ini NIV non-invasive ventilation ini juga jarang digunakan ini biasanya pasien yang non-invasif ya lanjut yang kita pakai di sini adalah yang SMV ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pasien ini jadi secara garis besar SMV itu adalah mode dimana mesin memberikan mandatory ventilation itu sejumlah tertentu nah dan itu jumlahnya kurang daripada yang yang mandatory sebelumnya misalnya dia sebelumnya dengan volume control full semua nafasnya diambil oleh mesin karena dia pakai sedasi dan lain tapi kalau sudah sedasi dikurangi maka dia akan membiarkan membiarkan pasien untuk bernafas sendiri kemudian nafas dari pasien itu kita dibantu oleh mesin supaya volumenya tercapai nah jadi untuk untuk apa-apa aja yang perlu kita atur ini kita tekan control nah jadi yang mau kita atur adalah rate jadi ratenya ini ratenya ini adalah SMV ratenya jadi ini 10 disini kita biasanya pasien-pasien yang misalnya kita mulai winning itu kita mulai dengan ratenya itu sekitar 12 nah jadi sebanyak 12 kita turunkan lagi 10 kemudian turunkan lagi sampai 6 sampai 8 nah pada pasien ini misalnya ini 10 ratenya SMP ratenya itu 10 berarti mesin itu memberikan napas sebanyak 10 kali jadi jika pasien tidak bernapas tidak memberikan napas sama sekali maka minimal dari mesin akan memberikan 10 kali napas per menit jadi ini adalah napas backup dari mesin jadi jika pasien tidak bernapas sama sekali maka mesin akan memberikan napas sebanyak 10 kali nah jadi ini napas minimal yang ada yang harus dimiliki oleh pasien nah jadi ini SMP ratenya 10 kemudian ini T-inspirasi flow trigger ini biasanya kita tidak terlalu banyak ubah ya kalau di mesin Hamilton ini 2 liter per menit T-inspirasi 1,45 kemudian tidal volume misalnya kita dari follow control setting terakhir kita di tidal volume nya 460 maka untuk kita jika kita pindah ke SMP maka tidak berubah ya artinya tetap volume tidal volume nya itu di 460 nah ini rate dengan tidal volume ini adalah parameter ventilasi nya jadi ini yang untuk mengatur ventilasi ya atau PCO2 hubungannya nanti adalah kita ke CO2 dengan PCO2 atau entidal CO2 jika PCO2 itu dari AGD nya kemudian untuk parameter oksigenasi itu tidak ada tidak ada bedanya dengan yang volume control atau PRVC ataupun pressure control di assisted control itu tidak ada bedanya dengan mode-mode yang sebelumnya jadi ini tetap PIP nya seperti sebelumnya misalnya dia di PRVC PIP nya 5 atau di volume control PIP nya 5 atau di pressure control PIP nya 5 level itu 35% maka juga diubah ke SMP dia tidak kita ubah-ubahnya kecuali dia ada perubahan kondisi klinis nah tapi seakan memang ini minimal sudah biasanya dia sudah meeting berarti dia harusnya sudah minimal untuk parameter oksigenasi nah tambahannya apa di ACMP nya adalah parameter tambahan yaitu namanya PS atau pressure support apa yang dinamakan pressure support itu adalah jika pasien ada napasnya diberikan sendiri oleh pasien maka napas yang diberikan pasien itu akan di support lagi supaya mencapai tidal volume yang diinginkan itu sebanyak ini kita setting 14 nah bagaimana dari mana dapat angka 14 jadi misalnya itu berdasarkan setting sebelumnya itu setting misalnya volume kontrolnya sebelumnya itu pipiknya misalnya disitu kita dapatkan pipiknya atau pip inspiratory pressure nya kita lihat dari pipiknya pipiknya misalnya itu 19 nah kemudian pada setting sebelumnya ya setting volume kontrol atau PRVC ataupun pressure control yang itu itu kita kurangi dengan pipik dikurangi dengan pip jadi pipik terakhir di setting sebelumnya di setting terakhir kita dikurangi dengan pipnya 5 jadi 19 dikurang 5 itu adalah 14 jadi pressure supportnya 14 jadi seperti itu ini pressure support itu adalah yang akan dibantu pressure yang dibantu oleh mesin untuk napas trigger yang berasal dari pasien sendiri nah jadi yang penting itu ini SMP rate kemudian 3 volume pressure support dan parameter oksigenasi pip dan FiO2 nya nah ini jika sudah maka kita lihat ke luarannya jadi sebelumnya memang syarat daripada kita beralih ke SMP itu harus ada trigger napas dari pasien sendiri nah kalau pada mesin Hamilton ini trigger napasnya itu ditandai dengan ada panah-panah kecil nah ini panah-panah kecilnya ini ini adalah trigger napas pasien jadi ini adalah napas yang diinisiasi oleh pasien sendiri kemudian simpelnya lagi kalau pada mode yang volume control itu kita lihat berapa jumlah napas yang keluar misalnya kita berikan 18 mak yang keluarnya 20 berarti 2 dari napas pasien nah nah pada pasien ini kita tadi kita SMP rate nya kan 10 berarti ini adalah napas yang diberikan oleh mesin itu 10 jika kurang daripada 10 pasien rate pernapasan pasien maka itu akan diambil alih oleh mesin nah jadi pada pasien ini itu napasnya disini luarannya ada berapa ada 20 18 20 jadi 18 20 ini berasal dari pasien nah jadi dari pasien itu 20 kita lihat kita lihat aja ini semua sudah ada trigger nafasnya berarti ini dapat 21 pasien kemudian kita lihat lagi ini sama seperti mesin di mesin servo ini lah total volume pasien total volume itu 310 40 sampai 400 nah disini ini sih tergantung dari pasiennya ya tergantung dari pasiennya ini tidak ada patokan sebenarnya cuman memang harapannya sih 460 cuman 460 ini jika diberikan oleh pasien jika tidak diberikan oleh pasien maka tidak sebanyak ini kemudian ini minit volume nya ini minit volume ini perkalian antara RR dikali dengan PTE kemudian ini pipiknya sama sih seperti sebelum-sebutnya di kanan pipik dari pasiennya ini 1920 nah jadi ya kurang lebih sama ya tapi ini bedanya ini napasnya diambil alih oleh pasien untuk proses weeding pasien sendiri setelah kita ubah dia ke mode SIEMV maka tidak selesai sampai disitu maka kita harus selanjutkan proses daripada weeding pasien nah untuk proses weeding pasien maka kita ada dua cara yaitu yang bisa kita turunkan rate pasien rate dan juga pressure support nya jadi ini dalam rangka kita akan mempersiapkan pasien untuk dilakukan ekstubasi jadi biasanya rate awal tadi seperti yang saya bilang tadi itu dua belas pressure support nya empat belas nah maka untuk proses weeding nya rate nya kita bisa kurang-kurangin sampai rate nya itu enam lima sampai enam kemudian pressure support juga kita turun-turunkan sampai pressure support nya lima lima sampai enam lah itu maka sudah jika sudah minimal pressure support dengan rate nya sudah minimal maka kita sudah siap untuk SBT atau sepontanya splitting trial itu bisa dengan pressure support ataupun nanti setelah itu kita lanjutkan lagi ke pipis trial jadi setelah itu setelah jika semua baru berjalan acar maka dilakukan ekstubasi tapi nanti ada syarat-syarat tambahan lagi untuk ekstubasi apa-apa syaratnya tapi yang pasti ini kita model daripada SMP ini adalah awal dari kita winning ventilator jika kondisi pasien sudah perbaikan oke terima kasih